Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat bergabung Semua hari ini saya penerbangan ke Istanbul, Turki ya Setelah ke Istanbul, Turki, langsung ke Herjan Turki Semoga penuh berkah, saya bertemu dengan murid saya di Sipres Semoga bergabung, bermanfaat, semoga Anda bisa juga bergabung Penerbangan saya ke Turki, hari ini naik pesawat Turkish Airlines ya Pesawatnya lumayan besar ya, di belakang saya, Turkish Airlines Saya rasi satu kali ya, di Istanbul dulu Setelah Istanbul, baru ke Airport Herjan, Kepulauan Sipres ya Ini juga sama pesawat pas dulu saya berdekat umrah, Mekah Medina Alhamdulillah, saya sampai di Istanbul, Turki ya Ini sekitar jam 5.40, subuh ya Dan ini saya harus pindah pesawat untuk transfer ke Bandara Air Chan Kita sedang nyari gate E4 Yang di belakang saya, di E4 ya, mana, yes Tangan ya, oke Semoga selamat dan berkah Bandara International Istanbul, luar biasa, putuskan Hari ini saya di Istanbul, Turki ya, di Airport Di sini sudah jam 9 malam, tapi masih sore ya Ini baru mau malam, jadi jam 8.30-9 itu masih kelihatan Mata hari baru sunset ya, baru tembelan Dan kita di Indonesia, jam 8 malam sudah gelap ya Lalu di sini masih kelihatan matahari Ini sekitar jam 9.10, baru agak malam Ini kenapa tiket Kalau luar negeri itu harus beli tiket pulang pergi ya Berangkat dan pulang Karena kadang mengalami kasus Misalkan datang dan tidak bisa masuk ke negara itu Tiket yang harusnya dipakai mungkin Minggu depan atau mungkin 3 hari yang akan datang Itu bisa diajukan untuk dipakai hari itu juga Misalkan untuk ada yang dideportasi misalkan Jadi nanti yang mengurusi adalah Ya, bandara atau polisi setempat Nah, ini ada beberapa teman-teman ini Ya, dari berbagai apa namanya negara Saya tanya, kau pada duduk di sini Apa ini? Nah, itu ada yang nunggu Tiket baru karena mau balik ke negaranya Terus yang kedua Kalau datang ke sebuah negara di luar negeri Ya, usahakan pakai agensi aja Karena kalau pakai agensi Lebih mudah Misalkan mau wisata kemana-kemana 2-3 hari atau 4 hari Itu lebih mudah Memang schedule-nya mereka yang ngatur Tapi lebih mudah Anda tidak akan bingung Dan lebih aman ya Minim resiko Kalau Anda berangkat sendiri Terkadang ada case ya Ada problem Di saat Ada urusan-urusan yang mungkin Anda tidak paham Atau di negara itu salah paham dengan Anda Tapi kalau ada agensi, schedule, good group Nah, itu dianggap Apa namanya Gampang dan mudah Dan biasanya Lebih enak gitu ya Kalau memang mau jalan-jalan Misalkan ke Turki Misalkan Ke mana aja lah Ya, negara-negara jauh ya Misalkan ke Bangladesh Misalkan Ke Hongkong Kalau bisa ada Ada turkitnya Itu jauh lebih Enak Lebih nyaman Dan lebih aman Terima kasih